selamat menikmati Sumatera Barat yang berada di Kebupaten Solo tepatnya di Kecamatan Danau Gembar, Kecamatan Lembah Gumanti dan Kecamatan Hiliran Gumanti dan hari Jumat ini pasar yang beroperasi yaitu Pusat Pasar Sayur Mayur Alan Panjang yang lokasinya bersebelahan dengan Terminal Terpadu Alan Panjang di Tapian Danau di atas seperti biasa info ini adalah informasi yang kita dapatkan dari pedagang di pasar sayur tersebut langsung saja kita berikan informasi kepada ibu bapak kita mulai dari yang pertama bawang merah dari ukuran yang terkecil Ampera Ampera halus 6-7 ribu per kilo Ampera kasar 8-9 ribu per kilo bawang merah ukuran menengah 10-11 ribu per kilo ukuran menengah kasar 12-13 ribu per kilo super 15-16 ribu per kilo SPJ 17-18 ribu per kilo sedangkan yang ukuran jumbo 20-21 ribu per kilo lanjut bawang pekin 8-9 ribu per kilo jadi itulah informasi harga bawang yang kita dapatkan hari ini dari pedagang di pasar sayur mayur Alan Panjang jadi harga bawang merah masih belum ada perubahan belum menambah harganya tapi juga Alhamdulillah tidak turun lanjut kita kepada informasi harga cabai cabai rawit masih bertahan di 28 ribu per kilo cabai hijau masih di harga 15 ribu per kilo lanjut cabai merah kali ini cabai merah Alhamdulillah ada perbaikan yang mana kemarin sempat hancur harganya sekarang kembali memperbaiki diri hari ini harga cabai merah 33-34 ribu per kilo jadi ada perbaikan lanjut kita kepada informasi harga kentang kentang masih di harga 7,5-8 ribu per kilo wortel 3.500 per kilo tomat masih bertahan di harga 8 ribu per kilo terong 6 ribu per kilo sedangkan buncis 6 ribu per kilo lanjut kita kepada lobak lobak putih atau kol bulat yang mana hari ini lobak atau kol bulat ada perbaikan harga lagi harganya nambah lagi sedikit jadi sekarang harganya 2.500 per kilo lanjut sawi sawi masih bertahan di harga 100 ribu per karung lanjut selada masih bertahan di harga 14 ribu per kilo selanjutnya seledri atau daun sup masih bertahan di harga 18 ribu per kilo daun bawang atau bawang prai 6 ribu per kilo dan yang terakhir bunga bawang yaitu masih bertahan di harga 50 ribu per karung jadi ibu bapak itulah informasi yang kita dapatkan hari ini yang ada perubahan harga cuma cabai merah dan lobak putih mudah-mudahan informasi ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya dan kalau bermanfaat jangan lupa di like, di komen, di share videonya dan bagi yang belum silahkan di subscribe dulu agar tidak ketinggalan informasi dari kita sekali lagi ini adalah harga jual dari pedagang pengumpul di pasar sayur mayur tersebut harga jualnya kepada pedagang yang akan membawa pedagangan ke daerah lain cukup sampai disini kita ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati